Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Ini pantauan terakhir nih Aktifitas penambangan emas tanpa izin atau disebut juga peti nih Di aliran sungai Batanghari berdampak kepada keruhnya aik sungai Batanghari dari hulu ke hilir Penertiban aktivitas peti merupakan langkah yang harus serius dilakukan oleh aparat kepolisian Dan pemerintah daerah nih, emang harus nih, kita semua provinsi Jambi nih Supaya menikmati Batanghari tuh jernih lagi udah lor Harus bersih lah nih pokoknya, kita pantau di pantauan Bang Jack Aktifitas penambangan emas tanpa izin berjejer di aliran sungai Batanghari Dan berdampak terhadap kualitas air sungai Batanghari Hal ini diakui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kompos Pol Christian Tori yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan terlihat jelas dari aktivitas peti Yang ditertibkan polisi di kawasan Desa Pulau Rahman, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari Pada selasa 23 Agustus 2022 Kompos Tori mengimbau masyarakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas mencari emas di sepanjang aliran sungai Batanghari Karena akan merusak kualitas air sungai dan unsur lainnya di dalam sungai Nah ini kedepannya saya menyimbau kepada warga masyarakat Mari kita jaga sungai Batanghari Jangan kita cemari Jangan kita kotori Dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas ilegal yang sudah pasti melanggar hukum Dan yang jelas akibat kegiatan ini tentu dapat merusak lingkungan Dapat merusak sungai, dapat mencemari sungai Sementara sungai ini kan diperuntukkan untuk kehidupan masyarakat yang ini Terkait penertiban tersebut pula dikatakan Kompos Tori Bahwa pihaknya akan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam aktivitas ilegal tersebut Dimana sebelumnya polisi menangkap tiga pekerja Yang pada saat proses penangkapannya nekat terjun ke sungai Kedepan pihaknya akan menurunkan personil yang lebih banyak lagi Untuk menertibkan dompeng-dompeng peti yang masih beraktivitas Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan